Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Terima kasih. Biar kita jalan ke depan. Aku dimana jadi petamu. Aku ingin jadi jagoanmu. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, saya sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah lagu yang ternyata memiliki lirik sangat dalam. Dan ini dia yang akan kita bahas di hari ini. Bahwa ternyata memang betul. Ada sebuah hal yang perlu kita pelajari dari lirik lagu tulus yang berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Tapi tenang aja, kita gak akan membahas cinta kok di hari ini. Justru, kita bisa membahas lirik ini untuk memberikan petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Dan bisa jadi. Tuhan menuntun kamu ke dalam video ini ada maksudnya. Bisa jadi nih. Yang akan saya bahas cocok banget sama kamu. Ini menarik. Yuk. Sekarang coba saya ingin kita langsung praktek aja di video ini. Coba sekarang kita lihat yuk. Kita lihat apa yang ada di depan kita. Saya gak tahu kamu lagi ngapain. Saya tidak mengerti apa yang sedang kamu kerjakan. Saya hanya ingin tolong lihat apa yang ada di depan kamu. Sekarang katakan kepada saya. Apa yang ada di depan kamu. Nah, kalau kita merasa bahwa apa yang di depan kita ini adalah suatu hal yang biasa. Sadar gak sih kita ini ngacok? Bener. Kita ini adalah orang yang kebanyakan ngacoknya daripada benarnya. Ituloh yang dimaksud dari lirik lagu tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Lirik lagu ini sebenarnya bercerita tentang orang sama seperti kita. Kita ini kadang-kadang suka ngerasa kenapa sih kok dapet sesuatu yang maaf ya. Kayaknya tidak pas banget buat saya mas. Pernah gak kita mendapatkan sesuatu hal yang betul-betul tidak pas buat kita? Sampai, maaf ya. Kayaknya kita sering banget ngeluh sama Tuhan. Kenapa kok bisa yang maha kuasa itu ngasih ini ke dalam hidup saya? Terus, kalau kita jujur nih, sepertinya kita tuh punya di dalam otak kita gitu ya. Sebuah hal yang seolah-olah itu pas buat kita. Contoh, mas saya itu punya pasangan kok bentuknya begini ya mas? Sebenarnya saya itu cocok ya mas dapet pasangan bentuknya A, B, C. Mas, saya kok dapet rejeki gini ya mas ya? Saya itu cocoknya mas dapet rejeki itu bentuknya B, C, D. Kita ngerasa bahwa apa yang diberikan oleh yang maha kuasa itu kurang. Kurang pas buat kita. Sama seperti lirik lagu tulis tadi. Dia minta, tolong jangan cintai aku apa adanya. Aku tuh pengen dituntut sama kamu supaya aku tuh berkembang. Tapi sadar gak sih teman-teman? Semua orang, ya termasuk kamu nih, ya sebagai sahabat baik saya. Kita ini pernah loh, paling gak sekali aja dalam hidup melakukan hal seperti lirik lagu tadi. Kita ngerasa kenapa kok saya dapet ini. Saya itu cocoknya gak dapet ini mas. Saya itu cocoknya dapet yang seperti itu. Pernah gak kita kayak gitu? Kalau pernah, tos dulu. Tos dulu sama saya. Saya pun sebagai sahabat baik kamu pernah bahkan sering mengalami momen keadaan seperti itu. Nah terus mas, kalau begitu apa hikmah atau pelajaran yang ingin mas Arem berikan dari lirik lagu tulis tadi? Hikmahnya adalah begini. Kita itu ngerasa bahwa apa yang di depan kita itu semuanya kurang tepat. Sekarang coba lihat apa yang di depan kamu. Baik itu handphone, laptop, meja, atau jangan-jangan di sekitar kita ada orang ya. Coba lihat orang di sekitar kita, siapapun mereka. Baik yang kita kenal, ataupun yang tidak kita kenal. Lihat mereka. Nah sadar gak? Kita tuh ngerasa bahwa semua orang yang ada di sekitar kita saat ini, semua benda yang ada di sekitar kita saat ini, itu semua kebetulan. Betul atau tidak, dalam hati kita berkata bahwa meja ini, laptop ini, handphone ini, dalam hidup saya terjadi itu kebetulan mas. Loh, sekarang tahu gak sih, daun yang jatuh ke tanah aja, itu butuh izin dari Tuhan dulu buat jatuh. Lantas bagaimana mungkin kita berpikir bahwa semua yang ada di sekitar kita saat ini nih, coba lihat, lihat itu baik-baik, itu semua kebetulan. Kan gak masuk akal. Oh iya, saya tahu. Saya paham kok. Diri kamu ingin berkata, kalau memang ini bukan kebetulan mas, kenapa kok ini kurang baik bagi saya? Bagaimana mungkin ini yang terbaik dari yang maha kuasa untuk saya? Kok saya ngerasanya kurang klik mas dengan dia? Saya kok ngerasanya kurang klik mas dengan keadaan ini? Jawabannya adalah karena diri kita selama ini menjadikan tolak ukur pikiran kita sebagai keadaan yang seolah-olah terbaik. Betul gak? Saya ulangi perkataan saya pelan-pelan ya. Tolong dicermati. Betul atau tidak, selama ini kita itu selalu menjadikan apa yang ada dalam kayalan kita, pikiran kita, itu sebagai tolak ukur seolah-olah itu yang kita butuhkan. Sekarang saya mau tanya, udah buktiin belum bahwa itu yang kamu butuhin? Mana buktinya? Diri kita punya pasangan seperti ini bentuknya, sifatnya. Kita pengen yang lebih baik. Oke. Tahu dari mana kalau yang lebih baik itu yang kamu butuhkan? Mana buktinya? Ada buktinya? Kita ngerasa bahwa karir ini, yang sudah diberikan Tuhan saat ini, dan di sini kamu sebenarnya bahagia gitu ya, cuma karena gajinya kurang gede untuk saat ini, kamu ngerasa ini bukan pekerjaan saya mas. Gajinya kecil. Walaupun saya bahagia mas di sini, nggak terzolimi. Tahu dari mana? Kalau pekerjaan yang lain bukan itu, itu yang terbaik buat kamu. Tahu dari mana? Ada buktinya. Tahu dari mana juga, barang yang ada di depan mata kamu ini, itu bukan sesuatu hal yang ditakdirkan buat kamu. Tahu dari mana, bahwa barang yang ada di depan kita ini, ini loh yang sebenarnya dipilihkan Tuhan yang terbaik buat kita. Kita pengen banget beli laptop paling canggih, boleh, silahkan. Tapi sekarang lihat, kita ngotot nggak? Kalau kita ngotot, udah nggak bener itu. Udah nggak bener. Semua hal yang kita mau itu wajar. Wajar ya, kalau manusia punya keinginan itu wajar. Tapi yang nggak wajar, kalau kita punya keinginan dan kita ngotot. Saya pengen punya mobil baru, mas. Terus ngotot, saya pengen mobil itu. Saya pengen mobil itu. Eh, sebentar deh. Sebentar, saya mau tanya dong. Kalau kita ngotot, pernah nggak sih kita bertanya sekali aja ke dalam hati kita, tanyain, kita ini siapa ya? Kita ini siapa sih? Kok maaf, sok tau banget. Kenapa kita tidak berusaha menerima kenyataan bahwa handphone ini loh yang saat ini cocok buat saya? Kenapa kita tidak berusaha menerima kenyataan bahwa orang seperti ini loh yang saat ini cocok buat saya? Bahwa laptop seperti ini loh, motor seperti ini loh, mobil seperti ini loh, karir seperti ini loh, yang saat ini cocok buat saya. Kenapa kita tidak sekali-sekali mencoba berpikir seperti itu selama ini? Oh, saya tahu. Karena nggak ada yang ngajarin kan? Nggak ada yang memberi tahu seperti apa yang saya kasih tahu kepada kamu di video ini barusan. Betul? Nah, sekarang ayo. Sekarang coba kita rubah dulu sudut pandang kita. Semua nasib itu bergantung sudut pandang kita. Setuju ya? Apa yang menjadi sudut pandang kita, cara pandang kita akan hidup, di situ akan membentuk nasib kita. Termasuk, sekarang coba perbaiki dulu. Halo? Halo? Coba perbaiki dulu cara pandang kamu tentang apa yang ada di sekitar kamu. Lihat tuh suami seperti apa yang kau punya sekarang. Itu yang kau butuhin loh, untuk saat ini. Selama dia tidak zolim, selama dia tidak selingkuh, selama dia baik-baik aja, cuma kurang pas mas, sama seperti lirik lagu tulus tadi, itu yang terbaik buat kita. Punya istri kok kayak gini mas, istri saya tuh orangnya pendiem, tapi dia nggak zolim kan? Nggak sih, ya itu yang cocok buat kita. Gimana sih? Lah, terus bagaimana dengan teman mas? Teman-teman saya kok kayak gini semua? Nah, sekarang saya tanya, teman-temanmu itu zolim nggak? Negatif nggak? Nggak sih mas, tapi kok teman-teman saya jumlahnya sedikit? Nah, itu yang kita butuhin. Ngapain kita punya banyak teman, tapi semuanya palsu? Lebih bagus kita punya teman cuma satu, tapi dia benar-benar sahabat gitu loh. Nah, sebentar, saya tahu, ada mungkin di antara kamu yang pengen banget protes. Protesnya gini, mas, tapi saya ini beda loh mas. Bedanya kenapa? Saya tuh punya teman jahat semua. Saya punya pengalaman dibully sama mereka. Dari kecil saya tuh dibully terus mas. Termasuk ya, maaf mas, keluarga saya tuh nggak ada yang menghargai saya loh mas. Jadi saya tuh lebih baik pengen mengakhiri hidup aja deh mas. Aduh, ada loh orang yang curhat pada saya seperti itu teman-teman. Dan kamu tahu apa reaksi saya? Reaksi saya adalah silahkan. Loh, kok, wah kacau nih mas Aryan. Kok orang pengen mengakhiri hidup dibilang silahkan loh? Iya, silahkan. Silahkan bagi yang mau mengakhiri hidup silahkan. Karena bagaimanapun itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita sebagai manusia bisa nggak merubah orang? Tolong dijawab, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau orang itu berpikir ingin mengakhiri hidup, maaf, orang itu lebay. Saya ulangi, orang itu lebay. Kenapa lebay? Kenapa berlebihan? Karena dia tidak ngeliat di sekitar dia. Bahwa sampai saat ini ada loh. Di detik kamu mendengarkan suara saya saat ini, hari apapun hari ini, saat ini ada loh teman-teman. Di luar sana, orang aja buat makan nasi. Nasi aja masih belum bisa. Saya pernah lihat tuh di kitabisa.com ada kakek-kakek kelaperan. Dia buat makan sehari aja belum tentu bisa. Terus ditanya, kek, dulu kalau kelaperan dan nggak ada yang ngasih makan, kakek ngapain? Saya tidur aja biar lapernya hilang tuh. Coba kita pikir. Kita masih bisa makan? Masih. Cuma gara-gara nggak ada orang yang seolah-olah mau mengerti kita, kita berpikir ingin mengakhiri hidup. Ya silahkan, monggo. Monggo, silahkan. Iya kan? Silahkan. Tapi nanti kalau nggak bisa ke alam berikutnya, jangan salahin siapa-siapa. Udah nggak bisa balik. Betul nggak? Bener nggak? Lah, kok malah senyum-senyum sendiri tuh? Berarti apa yang saya katakan ini bener semua? Bener. Inilah yang saya maksud, teman-teman. Gini loh. Sebentar, saya ingin ngasih tau dulu kepada kamu sebagai sahabat saya. Tolong simak baik-baik. Kadang-kadang emang bener ya. Ya, sesuatu hal itu terjadi tidak seperti apa yang kita mau. Betul? Kita ketemu orang yang tidak cocok lah, tidak pas seolah-olah, kita mengalami kejadian aneh-aneh. Betul itu. Tapi sadar nggak sih? Coba deh. Sekarang kita ambil nafas sejenak, kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Ketika diri kita lebih tenang, coba kita pikirin baik-baik. Iya juga ya, mas. Saya kok ini sok tau. Bener juga nih perkataan mas Aryan di video ini. Barang yang saya miliki sekarang kan bisa saya beli itu seizin Tuhan. Orang-orang yang hadir dalam hidup saya, itu pun bisa hadir. Siapapun mereka, itu seizin Tuhan. Berarti kalaupun saya sakit hati atas keberadaan mereka, itu karena pola pikir saya yang lebay. Betul. Sekarang, kalau diri kita dalam keadaan yang sedih atas sebuah keadaan, saya minta tolong lihatlah ke bawah. Lihat ke bawah itu bukan ngelihat kakimu, bukan. Tapi lihat orang yang lebih sengsara daripada kita. Buka tuh aplikasi kitabisa.com, benihbaik.com, atau lihat yayasan aksi cepat tanggap tuh. Banyak orang di luar sana yang pengen banget jadi kamu. Tapi mereka nggak bisa jadi kamu. Pengen banget berubah hidupnya, tapi nggak bisa. Butuh ditolong. Silahkan dites. Coba lihat kitabisa.com, benihbaik.com. Lihat sekarang sambil nonton video ini. Sekarang wajar nggak kalau saya bilang kita tuh suka lebay? Terutama mahluk-mahluk yang berpikir pengen mengakhiri hidup, itu mah kaum-kaum yang agak super duper lebay. Kenapa saya bilang lebay? Karena mereka tidak melihat ke bawah. Mereka cuma berpikir bahwa hidup ini saya doang yang paling sengsara. Jangan ya. Kita jadi orang sebagai sahabat pagar kehidupan harus pintar-pintar berpikir bijaksana. Teman-teman, jadikan lirik lagu tulus tadi sebagai sebuah hikmah pelajaran melalui video ini. Semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa merubah cara pandangmu akan hidupmu sendiri. Sebarkan video ini, berikan jempol ke atasnya jika kamu suka, dan berikan diri kamu sendiri hadiah dengan tersenyum sambil berkata Alhamdulillah atau terima kasih Tuhan atas pertolonganmu di video ini. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat bayi kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Jangan cintai aku Apa adanya Jangan Tuntutlah sesuatu Biar kita jalan ke depan Aku Dimana jadi petamu Aku Ingin jadi jagoanmu Ingin jadi jagoanmu